Apa itu Converse dan Inverse? Oke, disini saya, Mr. Aji, the most gokil mat teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia, akan menjelaskannya. Langsung saja pemirsa, Converse dan Inverse itu adalah diperoleh dari implikasi ya. Masih ingat dalam logika matematika ya, di salah satu cabang matematika, namanya logika matematika, disitu ada yang namanya implikasi. Implikasi itu adalah kalimat majemuk yang, atau pernyataan majemuk, yang dihubungkan dengan kata, atau ya, jika maka ya, if, then, ya. Dimana dituliskan, jika P, maka Ki. P itu adalah sebab atau antisiden, Ki-nya itu adalah akibat atau konsekuen. Nah, dari implikasi ini, jika P, maka Ki, kita bisa memperoleh yang namanya Converse. Apa itu Converse? Converse itu adalah implikasi yang dibalik. Jadi, akibat disini akan jadi sebab. Dan sebab akan jadi akibat. Jadi, jika Ki, maka P, namanya Converse. Jadi, dengan kata lain, Converse itu adalah implikasi yang dibalik. Ya, alright. Nah, kalau Inverse itu apa? Inverse itu tidak dibalik, tapi masing-masing sebab dan akibatnya diingkari. Jadi, sebab P, maka Ki-nya itu diingkari. Jadinya, jika negasi P, maka negasi dari Ki. Nah, kesimpulannya Converse dan Inverse itu apa? Nanti, dari tabel kebenaran Converse itu akan sama dengan Inverse, nilai kebenarannya. Jadi, Converse dengan Inverse itu nilai kebenarannya sama. Tidak percaya? Oke, saya buktikan ya. Ini yang pertama P, kemudian Ki. Alright, seperti ini. Apa dulu? B, B, S, S. Benar sekali. Kalau Ki berarti B, S, B, S. Berikutnya adalah ingkaran dari P. Ingkaran dari P berarti P-nya diingkari. Ini jadinya S, S, B, B. Benar sekali. Berikutnya lagi ingkaran Ki. Ingkaran Ki berarti, Ki-nya saya ingkari, Bonesa. Berarti adalah S, B, S, B. Nah, yang pertama kali adalah implikasi ya. Implikasi adalah J, K, P, Maka, Ki. Implikasi itu salah kalau, apa, Bonesa? Kalau sebabnya benar, tapi akibatnya salah. Jadi, B, S ini dia salah. Yang lainnya dia benar. Benar, benar, benar. Nah, sekarang kita balik. J, K, Maka, P. Gitu ya, kita balik. Berarti Ki dulu kan. Nah, B, 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 ya kan. S, B, jadi B. B, S, nah ini jadi S. S, S adalah B. Jadi, implikasi itu kalau B, S, dia salah. Terus berikutnya, Ingkaran B, maka ingkaran Ki. Coba, Mesa, bagaimana nilai kebenarannya. S, S jadinya adalah B. S, B adalah jadinya B. B, B, S. Nah, ini S. B, B jadinya B. Nah, coba lihat, Mesa. B, B, S, B. Ini adalah B, B, S, B. Sama. Equivalent. Equivalent. Atau sama antara Converse dan Inverse. Oke, Mesa. Itulah penjelasan singkat tentang Converse dan Inverse. Di mana Converse itu adalah kebalikan dari implikasi. Sedangkan Inverse adalah masing-masing dilawankan. Ya. diingkari. Oke, apakah Mesa ada pertanyaan serta matematika? Silahkan tanyakan langsung kepada saya, Mr. Aji. Dan jangan lupa untuk mendapatkan konten terbaru, silahkan klik tombol merah bertuliskan. Subscribe. Thank you very much. Oke, jumpa lagi di pertanyaan matematika part selanjutnya. Sampai jumpa.